karena pembinaan Pak Ketua mungkin ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga Pak Ketua Parti sedang ada kegiatan juga, jadi insya Allah kegiatan ini akan kita mulai saja. Alhamdulillah juga telah hadir Ibu Sesban, Ibu Sekretaris DP3AKB selaku koordinator dari Perlombaan Kreativitas dan Seni selamat siang Bu, dan juga Pak Dr. Ivanko selaku koordinator dari kegiatan kreativitas perlombaan Hurt Korbi Jogara dan juga ada Pak Henry dari Koordinator Perlombaan Hurt Korbi Jogara Bapak dan Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sekretaris dan juga Pak Dr. Ivanko selaku juga nanti disambung oleh Pak Henry yang akan menyampaikan terkait teknis daripada pelaksanaan Hurt Korbi ke-51 tahun 2022 ini. Untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kami dari penggurus Korbi Jabar akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ulang tahun, ulang tahun hari korpori. Dan tentu saja bahwa pelaksanaan ulang tahun hari korpori ini tidak lepas juga dari Surat Edaran Dewan Pengurus Korpori Nasional nomor 10 tahun 2022, di tanggal 10 Oktober, bahwa kita diharuskan Pak Irfan untuk pelaksanaan. Jadi Bapak dan Ibu hasil rapat teknis di tanggal 4 November dari Surat Edaran dari Pusat itu. Kemudian diharapkan bahwa kita seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti dan memeriahkan. Ini memeriahkan Hood Korpori ke-51. Ada pun beberapa kemeriahan yang kita akan laksanakan di hari ulang tahun korpori ini, kalau tidak salah. Ada 10 perlombaan yang akan kita laksanakan. Dan kita juga sudah menyusun beberapa tim. Beberapa tim dan memang di... Apa namanya? Bentar. Pak Kadis sudah masuk belum, Pak Niko? Pak Kadis sudah masuk belum? Sambil nunggu ya, sambil nunggu Pak Kadis ini, tolong dikasih tahu saya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa acara ini merupakan acara tahunan yang kita laksanakan. Tentu saja bukan hanya hura-hura, tidak hanya hura-hura, tapi yang terpenting adalah kita sebagai ASN, sebagai anggota korpori, dan Bapak Ibu sekalian, ulang tahun korpori ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah satu, satu kesatuan. Dan korpori itu adalah kelembagaan yang secara legal itu sudah dilegalkan gitu ya, Pak Irfan ya. Dan yang paling tua. Yang paling tua kemudian ini juga secara hukum itu sudah... Dasar hukumnya ada. Dan tentu saja Bapak dan Ibu bahwa untuk memajukan korpori ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus korpori, tapi Bapak dan Ibu sekalian itu sangat berperan penting untuk kemajuan korpori. Nah, hari hut ulang tahun kita ini salah satunya adalah untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali, memunculkan kembali rasa kekorporian kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai gambaran ada delapan lomba yang akan kita lombakan di hari korpori ini, kemudian juga perlombaannya hampir sama mungkin dengan yang tahun kemarin. Jadi teknis perlombaannya hampir sama dengan tahun kemarin. Bapak dan Ibu sekalian itu semangat pengantar sebetulnya menunggu Pak Kadis. Mangga Pak Kadis, karena Pak Kadis sudah hadir di sini. Pak Kadis, di Spora. Mangga Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sambil menunggu ya. Bapak dan Ibu tentunya sudah mendapatkan surat edaran dari kami tentang peringatan hari korpori ini dan kami berharap kita semua ikut aktif walaupun dengan keterbatasan, terutama limit waktu yang kami rasakan memang limit waktu sangat terbatas. Tapi insya Allah dengan semangat kita, Bapak dan Ibu sekalian, korpori ini adalah korpori milik kita. Kalau misalnya kita yang tidak meramekan, kalau kita yang tidak mendukung, siapa lagi yang akan mendukung. Bangga, Kang Irfan sudah... Pak Kadis, apakah sudah di ruang? Belum masuk, Bu. Mohon izin. Oh, belum. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Irfan, apakah... Ini paparannya ya, sambil menunggu atau nanti... Sambil menunggu aja ya. Sambil jalan saja, Bu, ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelam sore, dan selam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua DP Kopi Jabar, Para Wakil Ketua, Kepala Bidang, Divisi Lingkup Kopi Jabar yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati, para pimpinan perangkat daerah, para sekretaris, jabatan administrator, jabatan pengawas, juga jabatan fungsional, serta Bapak-Ibu sebuah di lingkup perangkat daerah yang hadir pada kesempatan kali ini juga. Mohon izin, mungkin perkenalkan, saya Irfan Iko Reba Penda, mewakili tim dari Korpri, untuk sedikit banyaknya menyampaikan terkait dengan sosialisasi kegiatan dalam rangka... Siap, Pak Selamat ya. Atau... Jadi ini kuotanya 100, jadi susah masuk, katanya. Tapi sudah saya keluarkan sebagiannya, 98, tapi tetap juga susah masuk. Kita masih lanjut aja ya, nanti sambil nunggu Pak Kadis. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat, iman, dan sehat untuk dapat pengadiri acara Zoom ini terkait dengan sosialisasi sekaligus technical meeting, agenda untuk memberikati Hood Korpri kelima satu. Harapannya tentu Bapak-Ibu semua dapat berpartisipasi pada acara ini, dan kita buka untuk seluruh perangkat daerah dan juga cabang. Silahkan mana saja yang akan diikuti. Dan tentu tagline kali ini adalah Korpri dari kita untuk kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, judul kali ini adalah saya share screen ya, sambil jalan nih, sambil nunggu Pak Kadis. Tadinya mau masuk, cuman susah. Pak Jeffrey mungkin bisa ini dulu ya, bisa kontak dengan Pak Kadis ya, Pak Jeffrey ya. Ijin sambil jalan. Supaya ini waktunya begitu ya. Judul kali ini adalah Pestol, begitu ya. Singkatan dari Pekan Lomba Seni dan Kreativitas serta olahraga Korpri Jabar. Tahun kemarin ada pelor emas, karena tentu full online ya, dan di dalamnya juga suasana masih dalam COVID gitu ya. Sekarang Alhamdulillah sudah lengkap, sudah dengan Pestolnya, dan juga seiring dengan penurunan kasus COVID, meskipun tentu di kota besar menunjukkan peningkatan, tapi di Jawa Barat berharap begitu ya, COVID ini akan cepat berlalu. Kita temak saja dengan Pestol dan Pelor Emasnya, Insya Allah mudah-mudahan COVID hilang, dan kita semua ke depan juga Jabar tetap melesat maju, juara lahir batin. Kurang lebih seperti itu filosofi dari Pestol ini. Tatar belakang tadi sudah disampaikan sama Bu Eva, maksud kegiatannya tentu mengajak seluruh Korpri untuk bisa berpartisipasi, yang tentunya untuk menjalin kekompakan, sportifitas, kebersamaan, kesolidikan, dan juga yang paling penting adalah silaturahmi. Kemudian, tatar belakangnya sudah, dan memang sasaran target kegiatan ini, seluruh perangkat daerah ditambah dengan Biro, PTD, atau cabang dinas. Tentanya ada 202 kontingen. Kalau kita jumlahkan, kalau semua berpartisipasi aktif, ada 3.000-3.000 lah yang menonton dan juga berpartisipasi. Kemudian acara puncak, Bapak-Ibu, akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 November pukul 8, upacaranya, rencananya di Durung Sate, yaitu pukul cara puncaknya. Dan nanti untuk pembukaan kegiatannya, akan dilaksanakan tanggal 28 November, di Arca Manik. Di mana rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama, perlombaan kreativitas ASN. Ada TikTok dan Reels Instagram, pengucapan capersedia Corpi, jadi bukan pembaca, seperti kayak dulu. Kemudian pantun kreatif, dan yang terakhir ada stand-up komedi. Kemudian untuk kesenian, ada paduan suara. Kemudian untuk olahraga, kita tambah olahraga, ada polipasir, terumpah panjang, tarik tambang, senam aerobik, dan gerak jalan. Kemudian untuk timeline kegiatan, Bapak-Ibu, ada top 5 finalis. Untuk pengucap panca persedia Corpi, nanti awal mulanya adalah video disampaikan, nanti kita coba seleksi, dan 5 finalis akan diadukan biasa di offline. Lokasinya di Sports Center Arca Manik. Kemudian top 5 finalis stand-up komedi, juga sama, awalnya video, kemudian untuk yang top 5 offline. Akan dilaksanakan Senin 28 November 2022, mulai pukul 1, sampai dengan 15.00. Untuk yang pantun sama TikTok, dan juga Instagram, itu hanya dinilai melalui video saja. Nanti biasa, video aja dibuat, kemudian linknya nanti disampaikan ke kami, melalui email. Video sama pantunnya, nanti di-upload di Instagram, masing-masing perangkat daerah. Kemudian bisa dicatat, Bapak Ibu, untuk pendaftaran, linknya seperti ini, semua sama, mau daftar olahraga, daftar seni, kemudian kreativitas ASN, linknya bisa di-click di sini, dan juga didaftarkan nanti setiap kontingin. Batas pengumpulan video, 21 November, pukul 15.00. Jadi mulai dari sekarang, silakan sosialisasikan, dan juga sampaikan kepesertaan, dan daftar kepada kami. Ini untuk Code Corporate-nya. Kemudian, seratan ketentuan, Bapak Ibu, untuk TikTok, peserta adalah, ASN dan non-ASN. Jadi hasil rapat kemarin, ASN dan non-ASN diperbolehkan juga. Jadi intinya, untuk memeriahkan. Jadi ini bukan kompetisi yang, apa namanya, memperebutkan, ya lah, modeli emas, dan sebagainya. Tapi ini untuk kita, dari kita dan oleh kita saja. Tema videonya, Hood Corporate, video berdurasi 30-60 detik. Kreativitas konten video, bisa dalam bentuk tarian dan nyanyian. Kemudian, video menjadi hak panitia, dan keputusan juri, tidak dapat dikugugat. Tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan juga ujuran kebencian. Protokol kesehatan, menyesuaikan. Kemudian, panitia berhak mengedit, menayangkan video yang dikursuskan dalam lomba, untuk digunakan pada situs, medsos, dan rekanan media panitia. Dan video ini, diunggah melalui akun, Instagram, dan Facebook, Facebook masing-masing. Khusus IG, mohon untuk disertakan, dan menandai akun, Corpri Jabar. Dan juga, at Rilwan Kamil, dan juga at Rushano. Dan at Tumas Jabar. Dengan tagar, put Corpri ke-51. Ini, sudah ada yang masuk. Pak Kadi sudah masuk belum ya? Ini penuh nih. Pak Jeffrey? Kemudian? Siapa? Pak Kadis, Pak Jeffrey, ditelepon aja. Siapa? Betul, yang BKD-nya, atau siapa, penelitian ada yang dikeluarkan, satu atau dua gitu ya? Siapa? Kemudian, yang pengucapan, siapa persisita Corpri, perserta juga sama, ASN dan non-ASN, perserta bisa laki-laki atau perempuan, mengirimkan dokumentasi berupa video, dengan file format MP4, kemudian pengucapan dilafalkan, tanpa teks. Video yang dikirim berupa suara asli, tidak editan, dan juga tidak potong-potong. Nanti kalau potong-potong, kelihatan, kita langsung diskualifikasi. Jadi harus dari awal sampai akhir. Panitia berhak mengedit, kemudian nanti diunggah, di akun Instagram dan Facebook, pasing-masing perangkat daerah. Khusus IG, tetap sama disertai dengan, tagar akun, ad-corpori.jabar, Ridwan Kamil, Ruzhanul, dan juga Omas Jabar. Top 5 akan langsung berlomba, sesara langsung offline, di Arsamanik, dan top 3 akan tampil, pada upacara puncak, put Corpri ke-51. Jadi yang membacanya, juara 1 dan 2 dan 3. Kemudian pantun, juga kurang lebih sama, begitu ya, temanya Hood Corpri ke-51, bisa ASN, bisa seputar pemerintahan, dan juga birokrasi. Agak sedikit meluas ya, jadi tidak hanya ulang tahun, tetapi, agar supaya keluar, kreativitas kepantunannya, bisa seputar ASN, seputar pemerintahan, dan juga seputar birokrasi kita. Video berisi minimal 1-4 orang, dengan maksimal durasi 2 menit, tema pakaian dalam video, Corpri atau pakaian ASN banget, gitu ya. Kalau bisa sih, pakaian ASN atau Corpri ya, karena pakaian mah, sepertinya tidak dinilai, tetapi kita lihat dari, subtansi, kepantunan, dan juga kreativitas, dalam membuat video. Tidak mengundung susahara, kekerasan pornografi, dan ujian keberusian. Kemudian, top 5, akan berlomba secara offline, di Arca Manik, top 3, juga akan ditampilkan, pada upacara, puncak Hot Corpri, berarti menyesuaikan dengan, rondon nanti acara, pas upacara, gitu ya, pas hiburan-hiburannya, stand up comedy, akan ditampilkan, pantun pun juga akan ditampilkan. Mungkin juara satunya saja, atau juara 2, atau juara 3, siap-siap untuk tampil langsung, di depan Pak Gubernur, atau Pak Wakil Gubernur. Ini untuk, terkait dengan kreativitas AN, mungkin, seperti itu. Selanjutnya, mungkin, Ibu Eva ya, untuk membantu paduan suara kali ya. Maka, Bu Eva, terkait dengan, paduan suara, nanti disampaikan Bu Eva. Baik, terima kasih, Pak Irfan, Bapak dan Ibu sekalian, untuk paduan suara, tidak berbeda, sebetulnya, dengan tahun kemarin, gitu ya. Pertama, bahwa pesertanya adalah, ASN dan non-ASN, jadi hasil rapat terakhir ya, Paniko, kita tidak hanya melibatkan ASN, tapi non-ASN juga, gitu. Kemudian, lagunya dua, Bapak dan Ibu sekalian, Mars Corpree, dan lagu bebas. ketika menyediakan Mars Corpree, itu menggunakan seragam Corpree, gitu ya, kemudian, ketika lagu bebas, menggunakan baju kasual, gitu. Kemudian, kelompok terdiri dari, minimal lima orang, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun paduan suara, gitu ya, harusnya memang minimal, sebuah puluh orang, tapi kami yakin, akan kesulitan, untuk mencari, peserta, dua puluh orang, sehingga ini, paduan suaraan, gitu ya, jadi, yang penting spiritnya, yang penting spiritnya, jadi minimal lima orang. Kemudian, durasi video, itu, untuk satu lagu, dua sampai enam menit. Jadi, kalau dua lagu, lima sampai dua belas menit, gitu ya. Karena, kalau siang saya tahu, tiga menit juga sudah lumayan capek, gitu ya, kalau kita nyanyi, tiga menit untuk satu lagu. Kemudian, ini DC, dress code, untuk Mars Corpree, itu baju Corpree, yang seperti tadi saya sampaikan, kemudian untuk lagu bebas, menggunakan kasual. Dan, persyaratan lainnya, sama Bapak dan Ibu sekalian, bahwa peserta bertanggung jawab, atas izin dan hak cipta dari lagu, kemudian juga, panitia tidak bertanggung jawab, atas penyalahgunaan dari lagu, yang ditampilkan, video suara, ya. Nah, suaranya itu merupakan suara yang orisinil, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, pengiring, apa namanya, musik pengiring itu, hanya mengiringi, gitu ya, tapi tidak dominan. Yang dominan itu adalah suara Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian, bukan saduran, jiplakan, dan belum pernah dipublikasikan, tidak mengundung saran, kekerasan pornografi, dan ujaran kebencian. unggahan melalui akun Instagram, Facebook, dan sebagainya ini sama. Pak Irfan, bisa ke, yang depan, Pak Irfan, jadwal acara untuk paduan suara, timeline-nya ya, timeline-nya Bapak dan Ibu sekalian, hampir sama. Pak Kadis sudah masuk, Pak Kadis dulu ya, mana acara ya. Pak Kadis, untuk memberikan pengantar kepada kita semua. Pak Kadis sudah masuk tadi, Pak Kadis Soda ya. Assalamualaikum. Sudah lengkap ini? Sudah lengkap, Pak. Ya oke. Tadi sudah berjalan sebentar, Pak. Sudah, ini sudah mulai? Sudah mulai tadi, Pak. Untuk teknis-teknisnya, tinggal izin pengantar dan arahan dari Pak Kadis. Terima kasih, rekan-rekan Panitia, dan rekan-rekan dari perangkat daerah. Kita sudah beberapa kali rapat untuk kegiatan, apa, HOT Korpri tahun ini ya. Sengaja HOT Korpri tahun ini mungkin dipusatkan di Arca Manik. Karena pada satu sisi, sarana-perasarannya sudah ada. Dan yang kedua, sumber daya manusianya juga dirasakan kita cukup lah, kalau untuk olahraga. Nah, sementara untuk yang lain-lainnya, kemarin kita juga sudah coba berkoordinasi dengan teman-teman. Nanti yang kesenian, itu ada Bu Epa ya. Yang kreativitas, ada Pak Irpaniko. Siap, Pak. Ya, oke. Rekan-rekan sekalian, saya mewakili Pak Kedua Korpri. Pertama, mudah-mudahan seluruh perangkat daerah bisa mengikuti ya, mengikuti kegiatan ini. Karena ini juga kegiatan kita, dari kita untuk kita. Maka tagline-nya juga seperti itu ya. Dari kita untuk kita, dari Korpri untuk Korpri. Jadi, mohon juga nanti seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada tengah, mulai tengah 25 ya, sampai dengan tengah 28, dan puncaknya pada tengah 29, mohon seluruh perangkat daerah untuk mengikut berpartisipasi. Nah, kemudian yang kedua, mohon juga nanti untuk sumber daya manusianya, terutama untuk teman-teman yang ikut kegiatan, diupayakan jangan sampai ada satu orang itu mengikuti beberapa kegiatan ya. Misalkan ada, dia main di olahraga, main di Pocoa Group, di olahraga juga main di beberapa cabang seperti itu. Nanti diupayakan bagi-bagi saja. Karena ini bukan kompetisi, bukan ngejar kemenangan, tapi memeriahkan. Karena kalau seperti itu, nanti akan, waktunya akan molor-molor gitu, akan nunggu-nunggu. Karena pemainnya etak-etaknya nih, ya lu lagi, lu lagi. Jadi mohon itu, jadi ada beberapa catatan, nanti secara teknis, mungkin teman-teman panitia juga akan menyampaikan. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, karena memang sekarang itu sedang padat-padatnya kegiatan, baik di perangkat daerah, mungkin ya. Kita semua juga sedang padat-padat kegiatan, mohon nanti memanaj saja. Jadi bagi, nanti ada teman-teman yang mendapatkan tugas untuk kegiatan-kegiatan internal, tapi ada juga untuk mengikuti kegiatan korpori. Sekaligus juga, khusus untuk para juara ya, terutama untuk juara di POCA Group ya, Bu Epa, nanti akan ditampilkan pada acara puncak Code Corpree pada tanggal 29. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir pada acara puncak. Saya rasa itu, nanti silakan secara teknis dibahas oleh teman-teman. Yang jelas, kami menginginkan seluruh perangkat daerah untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua, ada pembagian ya, pembagian sumber daya, pembagian teman-teman nanti, baik untuk kegiatan internal maupun untuk kegiatan-kegiatan korpori. Nah, yang ketiga, nanti di kegiatan korpori, baik olahraga maupun kesenian, mohon dibagi juga orangnya. Jadi, tidak satu orang itu ikut di beberapa cabang. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita sepakat bahwa kegiatan ini adalah dari kita untuk kita, dari korpori untuk korpori. Makanya kegiatannya juga rupa-rupa. Ada untuk anak muda, ada setengah kolot, dan untuk kolot. Karena di korpori juga seperti itu. Tidak mudah semua. Ada juga yang aki-aki. Jadi, biar nanti semua juga bisa ikut serta. Itu saja, rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti penjelasan teknis. Dan mungkin nanti yang pokagrub bisa langsung technical meeting. Yang jelas, mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses. Terima kasih. Bila hitopi kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadilan jentan. Ma'aniko, Pak Wakil Ketua, Pak Hadis. Teman-teman di Sporan. Atur Nuhun ya. Sampai-sampai, Pak Hadis. Dengan kegiatan yang lain. Siap, siap. Nuhun pisan, Pak. Nuhun pisan, Pak. Enggak, Bapak-Ibu semuanya. Kita lanjutkan tadi, Bu Eva ya. Yang timeline, Bu Eva ya. Saya sampaikan. Ini timeline untuk paduan suara ini ya. Sudah muncul, Bu Eva. Siap. Hatur Nuhun, Pak Irfan. Bapak dan Ibu sekalian, ini paduan suara karena paduan suara prepare-nya harus lebih lama sebetulnya ya dibandingkan lomba-lomba yang lain barangkali. Bapak dan Ibu, kami sampaikan, pertama, pendaftaran. Pendaftaran itu, Pak Niko, karena besok sudah di tanggal 15, jadi pendaftaran itu kita perpanjang sampai tanggal 18 mungkin ya. Sampai tanggal 18. Ini pendaftaran, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian upload foto. Upload foto kita sesuaikan dengan tadi di awal gitu ya, di tanggal 18. Atau dari 15 ya, Pak Irfan, sampai tanggal 21. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, seleksi lima besar itu akan kita laksanakan di tanggal 25, Pak Irfan. Di tanggal 25. Kemudian seleksi tiga besarnya di tanggal 28 dan rencananya Bapak dan Ibu yang menang di juara satu, dua, dan tiga akan kita tampilkan di acara, di upacara gitu ya. Nah, untuk paduan suara ini, dari titik pertama gitu ya, dari titik pertama, pendaftaran sampai seleksi lima besar ini dilakukan secara online. Jadi, kita melihat video yang dinilai dari video yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh OPD maupun OPTD, Bria Cabang Dinas. Jadi, dari mulai pendaftaran sampai seleksi lima besar, itu dilakukan secara online. Nah, ketika memilih lima besar menjadi tiga besar di tanggal 28 ini, ini bisa dilaksanakan secara offline. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, hanya lima, lima peserta dilakukan secara offline dan tempatnya di disorda ya, Pak Irfan ya, tempatnya di disorda yang lima besar untuk memilih tiga besar ini. Dan yang terseleksi, tiga besar, akan tampil, rencananya akan tampil nanti di besoknya, di tanggal 29. mungkin itu untuk perlombaan kesenian, paduan suara, Bapak dan Ibu sekalian. Bangga, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, terima kasih, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin, nanti di-share ya, di-chat ya, di surat undangan, di situ ada form pendaptaran, link, dan ketentuan peserta bisa dibaca di situ. Nanti di-share sama Pak Jeffrey. Bangga, Pak Jeffrey, selaku moderator, kita kembalikan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu, atas informasinya, dan juga penyelesaannya. Untuk selanjutnya, mungkin karena dari tim Binas Olahraga, bagian perlombaan, akan mengundang juga, tapi secara luring, nanti akan disampaikan surat undangannya, itu insya Allah di hari Rabu, pukul 14 di Binas Olahraga. Untuk kegiatan yang dari Binas Olahraga, akan disampaikan, terkait dengan technical meeting, pembagian, apa, etnis terkait dengan perlombaan di Binas Olahraga, ya Pak Ibn Iqo, izin. Untuk suratnya, kami kirimkan, mohon izin. Bentar. Ini suratnya, ini kami sampaikan di sini. Dengar Bapak dan Ibu. Dengar Bapak dan Ibu. Dengar Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk suratnya, mohon izin Bapak dan Ibu, disampaikan. Nanti untuk informasi, setakutnya ada yang terlewat, kita juga akan siapkan di YouTube channel, dari WKD. akan bisa ditayang ulang kembali. Nanti akan kami munculkan kembali di YouTube channel, Pak. Bapak dan Ibu semua. Nah, ini untuk surat. Surat yang, untuk teknisnya, bisa dilihat, ataupun dipelajari, itu ada di chat group. bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu. Kalau memang ada yang akan memperlatih, ataupun memang pelajarinya. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin. Pak Irvan, Ibu Sesban. Sekarang, kalau ada yang gak ngerti, ditanyakan aja langsung ya, Bapak-Ibu. Kalau ada yang ada pertanyaan, 10 menit. Dibuka aja mungkin ya, Pak Irvan itu. Boleh, Pak. Pak Dinan, Ibu Siudian, silakan dibuka aja unload-nya. Ijin bertanya, Pak Jefi. Silakan, Ibu Aden dari DMS. Silakan. Semoga, Pak Jefi. Ini aja, Pak. Mau bertanya, kayaknya dengan beberapa kategori yang dilombakan, apakah setiap rangkat daerah itu wajib mengikuti semua rangkaian yang akan dilombakan dari rangkaian kegiatan tadi ya, Pak ya. Mungkin ada paduan suara, TikTok, dan sebagainya gitu. Nah, termasuk pelaksanaan kegiatan olahraga, tadi saya agak sedikit kurang menyimak juga nih, Pak. Apakah itu akan serentak yang untuk olahraga dilaksanakan pada tanggal berapa ya, Pak Din? Dan apakah apakah nanti mungkin hanya kita kan kalau untuk peserta nanti disampaikan melalui link pendaftaran ya, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak Jepri, hati nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Selamat, Pak. Ya, langsung jawab wajar, Bu. Bu Anen, tenuhun. Ya, Pak Irfan. Demang. Alhamdulillah. Terakhir, sudah. Jadi, untuk wajib, kalau bisa sih, berpartisipasi ya. Jadi, kalau untuk semua, sepertinya, kalau memang sumber daya manusianya tidak memungkinkan, tadi kata Pak Gadis, ya, nggak apa-apa lah. Misalnya, untuk ESDM, hanya balap, eh, balap kurupuk, maimah muda ayahnya, bakiak hunggul, misalnya, emang nggak, atau nggak, paduan suara, sama, kulipasi, sama apa, emang nggak. Setidaknya minimal adalah perwakilan dari OPD. Jadi, tidak harus semua rakaian diikutin ya, misalkan yang bisa. Yang mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya memang potensinya kecil, ah, umur barisayun nyanyi, jadi terdaftar paduan, nggak apa-apa. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, Pangintan Bu, kita senang main-main polipasir, ya, skip, lewatnya. Oh ya, lewat serang hadiah-hadiah, Pak Ngintan. Siap, siap. Terus apa lagi? Yang penting, semangat, semangat kebersamaannya, Bu Ene. Satu lagi, apa Bu tadi, Tepret? Pertanyaan pertama. Olahraganya, Pak, dilaksanakan di, 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 Jadi, semua full dilaksanakan di tanggal 28, hari Senin. Untuk olahraga ya? Olahraga, iya. Itu teman, di mana, Pak, di Arca Manik? Di Arca Manik semua, jadi, tanggal 28 itu, ada, Pancapar Setria Koropri, lima besar, untuk ketiga besar, kemudian, stand up komedi juga disitu, kemudian olahraga semua hari itu. Mungkin. Dari pagi sampai sore. Iya, bisa diadakan untuk panitianya, menyiapkan grup WA, ya, Bu, buat yang kita untuk koordinasi antar perangkat daerahnya aja, Pak, kaitannya dengan kegiatan ini, gitu. Diadakan grup sementara dulu, Pak. Boleh, nanti sama Pak Jepri ya, izin dipasilitasi, Pak, untuk memudahkan komunikasi, cara. Betul, ya. Sama banget. Oke. Tenuhun, Pak Ispan, Pak Jepri. Eh, sami-sami, Ibu. Nggak, Bapak dan Ibu, disilakan, kalau ada pertanyaan, ataupun teknik. Untuk yang lomba olahraga, nanti akan dilaksanakan rapat luring, mungkin nanti dari perwakilan seluruh, apa, koordinator perangkat daerah, yang akan hadir ke sana, mungkin satu atau dua orang, karena itu teknis perlombaan, apa, perlombaan, perlombaan, perlombaan olahraga, itu nanti akan kami undang di hari Rabu, kekurat bang. Mohon kehadiran perwakilan dari perangkat daerah, yang bisa hadir. Kalau bisa rekan-rekan yang memang sudah diposisikan di cabang lomba polipasir, terompah, segala macam, mending yang hadirnya, yang ikut lomba. Jadi sekalian technical meeting di sana, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, bawa rekan yang, misalnya, saya polipasir, saya atlet polipasir, ya sudah, salah satu koordinator atlet pasir, mending hadir ke sana, agar supaya secara teknis, aturan, dan sebagainya, bisa tersampaikan dengan jelas, gitu nanti, pas saatnya lomba. Betul, Pak. Makasih, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan balik, yang lainnya. Makasih, Bapak dan Ibu. Pak Putan. Makasih, silakan Pak Sil. untuk yang hari Rabu itu, Rabu-Bil hari Minggu ini, di mana ya, Pak? Tadi saya kelewat. Hari Rabu, tanggal 16, ya. 16? Di Disorda. Oh, di Disorda. Bukul 14.09. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Bangga, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan. Peserta ini, tidak dibatasi ya. jadi dari ASN, PNS, P3K, dan non-ASN yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu, bisa dijadikan atlet, ataupun kontingen dari rangka daerahnya, untuk memeriahkan hari ulang tahun Hurtu Kortri kelima puluh satu ini. Kita dalam rangka kebersamaan ya, Pak Iban, kita dalam rangka hiburan, tidak saling, apa, ya maksudnya, kita dalam rangka hiburan untuk memeriahkan ini. Insya Allah, tadi juga diamanatkan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Hadis Wabda, bahwa ini untuk kita, dari kita, dan bagi kita semuanya. Bangga, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan kembali, silakan. Nanti akan kami share bahannya di grup WhatsApp, grup kesejahteraan untuk bisa diambil mungkin, atau nanti di upload. Bangga, dari Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan kembali, silakan. Jadi khusus technical meeting olahraga polipasir, senam aerobik, gerak jalan, terumpah panjang, dan tarik tambang, akan dilaksanakan hari Rabu. Rabu ini, kalau bisa, pesertanya yang hadir. Sekaligus memposisikan untuk technical meeting, misalnya aerobik ada di mana posisinya, harus gimana, berapa menit, siapa saja, gerak jalan, apa saja, indikator, dan sebagainya. Nanti dijelaskan sama pekan-rekan yang disoda hari Rabu. Cara offline, sebetulnya ini online seni, kreativitas saja, yang memang nanti dilakukan melalui online dulu, begitu ya, disampaikannya. Maka Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau sunburnen, kalau misalnya ada, maka di KD Waller, dan nanti mahan paparan sama ini kan sudah di-share ya, di-chat, bisa di-download, dan dipelajari satu persatu. Dari P3D kalau ya, boleh nanya lagi. Silahkan, silahkan. Ini kaitan dengan paduan suara tadi, kan minimalnya dua lagu, ya, satu lagu Mars Korpi, yang satunya Bebas, nanti durasi dengan 12 menit maksimal, ya tadi 12 menit, itu nanti ditayangkan langsung di-melalui akun 3-nya perangkat daerah masing-masing, itu langsung dua-duanya atau memang satu yang ditayangkannya, Pak Irvan? Bangga, Bu Eva. Dua-duanya, Bu? Oh, langsung dua-duanya ya, Bu, ya? Atau dipisah aja ya videonya ya? Kan Irvan, untuk memudahkan apakah di satu file atau dipisahkan, Irvan? Bagusnya, satu file aja, Bu. Satu file aja ya? Dua-duanya ditampilkan, Bu. Langsung dua-duanya diakun. Ya, diakun. Dua-duanya. Siap perangkat daerah ya, Bu, ya? Jadi padus ini, Bu, rada bergengsi. Nanti setelah upacara, hiburannya adalah padus yang juara. Iya. Nah, jadi kan bangga nanti Pak Kadis, wah, juara dinas ESDM, juara padus yang pertama. ESDM emang banyak itu penyanyinya. Jadi, juara padus tampil. Bu, susah juga. Sama stand-up komedi juga ditampilkan nanti. Mudah-mudahan siap yang juarannya ya. Ya, siap, mangga. Iya, Bapak-Ibu, silakan. kalau Mars Korpi-nya dapat lagunya dari mana ya Pak? Nanti downloadnya nih. Ada di suratnya atau gimana? Soalnya banyak yang nggak tahu juga Mars Korpi lagunya ya. Bu Eva. Gimana Bu? Bentar. Mars Korpi kita dapat dari mana ya supaya bisa kita tahu gitu. Mars Korpi banyak, Bu. Di YouTube banyak. Iya. yang kita ambil. Eh, bukan. Mars Korpi aja. Mars Korpi itu kan dua lagu ya. Banyak kok di YouTube. Di YouTube aja ya. Kita lihat. Iya, di YouTube aja. Tapi Mars itu jadi jangan jadi keroncong gitu ya. Jangan jadi lagu pop. Sejap, mangga. Hatunuhun, Bu. Nuhun, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Pak Jepri mau nanya. Bang, Ibu. Siap. Bang, Ibu. Hatunuhun, Pak Jepri. Lihat di Dinas SDA. Yang saya mau tanyakan ini mengenai perlombaan olahraga. Ini ketentuannya seperti polipasir, tarumpah panjang, tarik tambang, gerak jalan. Ini senam persaratannya. Ini ada di mana ya? Saya lihat di sini. Belum ada ya. Ini itu apa? Persaratan itu gimana, Pak? Iya, Bu. Untuk Bangga Apunuhun. Bangga. Bangga Irfan. Ibu, bangga silahkan. Bangga, Pak Irfan. Yang untuk Bangga Aga. Persaratan ada di ini. Ada di suratnya, Bu, ya? Di suratnya. Bu, ya? Di surat, di suratnya. Surat undangan. Semua lengkap? Di chat ada, Bu? Jadi lampiran suratku ada, Bu? Lampiran suratnya itu lengkap ya. Kalau dibaca satu persatu, nanti bisa sampai besok kayaknya nih. Bisa dibaca satu persatu. Oh, ada ya? Oh, yaudah. Bangga. Siap. Bangga Anohun ya, Bu. Saya belum nemu. Mungkin belum ketemu ya. Bangga Anohun, Pak Irfan. Siap, Bangga. Siap, Ibu. Bangga, Bapak dan Ibu itu ada link absensinya. Silahkan diisi juga, Pak Bapak. Bapak, Bangga. Dan juga nanti oleh pengelola pegawian mungkin akan dibagikan ke Bapak dan Ibu di Tengkar Tera. Dan juga untuk jadi informasi kembali bahwa di hari Rabu, pukul 14.00, tanggal 16, akan kami laksanakan, yaitu rapat technical meeting di dinas olahraga. Mungkin ya, itu dengan perwakilan dari tim teknisnya ataupun peserta yang akan mengganti perlombaan olahraga untuk bisa hadir di dinas olahraga. Ya. Jadi khusus nanti diklat terkait dengan persyaratan, cara, segala macam, nanti dijabarkan satu-satu di hari Rabu ya, offline khusus untuk pertandingan olahraga, Bapak Ibu. Bagusnya sih membawa tim olahraganya ya, yang senam aerobik, satu orang lah, koordinator senam, polipasir gitu ya, sama gerak jalan. Ya, manajernya mungkin ya disebutnya ya, manajer masing-masing olahraganya. Bangga, Pak Hendri, silahkan Pak Hendri. Pak Aspur, Pak Hendri. Kalau saya hanya peserta saja, ini, Bili ada yang lain lagi? Oh, siap, siap. Pak Aset Perwantoro sebagai ketua bidang olahraganya, Pak Gintan, Pak Jeffrey. Siap, bangga, Pak. Kalau sumping, Kak Di Sodama, ya senek. Kalau online matahal, ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Hendri-nya, disenekan ke Pak Hendri. Ya, barus, Pak. Hendri Leaf Group. Sekarang, Pak Hendri-nya, Pak Hendri, ya? Masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Pak Hendri ada pertanyaan. Bu Reni dari Kawaluyaan, Pak Hendri ada pertanyaan? Oh, Mangga, silahkan, Bu. Mangga, silahkan. Bu Reni, Mangga, Bu Reni, Bili ada pertanyaan? Kang, aku mau nanya. Kacau dasar, Winoto. Kang, kunten, kalau misalkan kita kan P3DW, ya, berarti kalaupun daftar, berarti kita ke Bapendanya, ya? Instansinya, atau gimana? Kalau cabang. Nah, itu kemarin keputusannya, Pak Irvan, per P3DW gimana? Apakah Bapenda atau per P3DW nanti yang daftar masing-masing cabang olahraga dan ini, ya, dan apa namanya? Dan vokal grupnya, karena kalau misalkan lihat, apa namanya, komposisi P3DW, kelihatannya kalau buat ikut vokal grup, buat ikut olahraga, dan lain-lain, yang nunggu saat-saatnya nggak ada nanti, Pak. Mau di izin, Pak, Ibu Eva sama Pak Irvan kebijakannya? Kemarin sudah disepakati P3DW, Pak. Jadi kan nanti, tadi udah bilang juga Pak Bu Anden, nanya, wajib nggak sesuai dengan SDM saja? Kalau P3DW mampunya hanya TikTok sama Real Intragam juga tidak apa-apa. Nanti, Bu, untuk Bapenda, ada pembagian, Bu, nanti dari pusat. Untuk Padus, mungkin satu yang ambilnya. Untuk misalnya yang lain, misalnya gerak jalan, cuma satu, bisa Bapenda saja. Nanti ambil dari P3D. Nanti yang untuk percabang, mah, hanya paling TikTok, kemudian Pantun kalau mampu, misalnya. Jadi tidak wajib semua ya, jadi intinya P3DW keolian, tidak wajib semua. Kudu Padus, kudu Poli, kudu segala macam. Tadi nanti habis, nanti yang ini samset siap, makan gitu. Sesuaikan saja, Bu, dengan SDM yang ada. Yang jelas, di setiap P3D, P3D, atau cabang, dipersilakan untuk menampilkan cabang lomba di kutingannya masing-masing. Jadi supaya berpartisipasiannya semakin mendalam. Terima kasih, Bu, Bu Reni, Pak Hendri. Pengintan, baiknya nanti hasil rapat dari sini, Pak Jeffrey. Pokoknya untuk di-share di grup kasubah-kasubah kepegawaian masing-masing ya, karena kelihatannya ini banyak yang belum masuk juga ke grup ini. Jadi ke link zoom ini, jadi Pak Hendren takut hari ini tidak tersampaikan seperti itu. Mohon izin, Bu Eva, bagaimana? Setuju, setuju, Pak Hendri. Jadi rekamannya akan kami tampilkan di YouTube channel BKD, Pak. Semoga bisa jadi suai bahan. Nanti kalau mau diulang lagi, rekamannya akan bisa dilihat. Insya Allah, siap. Iya mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Karena tidak ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan. Mohon izin, Bu Sesban. Mungkin sudah cukup ya, Bu? Atau masih ada arahan sebagainya? Cekap, Pak. Cekap, Pak Irwan, ya? Iya, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, amin. Dengan sosialisasi dan juga penjelasan daripada persiapan kegiatan pekan, olahraga, seni, dan kreativitas Food Corp. Provinsi Jawa Barat Tahun ke-51. Sudah selesai dikami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang telah berkenan. Namun memang nggak kalau memang nanti ada pertanyaan kembali, bisa disampaikan ke kami, ke Panetia. Alhamdulillah, terima kasih atas perkenan dan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, wakil, dan tetap semangat dalam rangka memperlihatkan Food Corp. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siasman, Pak Irwan. Waalaikumsalam. Pak Jeffrey, kita foto bersama dulu, ya? Iya, nggak, Bu. Nanti Bapak-Ibu yang belum membuka kameranya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk dibuka kameranya. Anggota RK. Semuanya mau jabat juara? Siap, jabat juara. Satu, dua, tiga, jabat juara. Sebentar, Bapak dan Ibu. Satu lagi. Satu lagi, Bapak dan Ibu. Jabat juara. Sudah, Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali. Terima kasih.